Saudara, menciptakan lapangan kerja bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Solo Jawa Tengah menjadi aktivitas positif. Hal tersebut terlihat saat puluhan warga binaan menjahit pesanan tas kain hingga kaus di sebuah pabrik garmen yang didirikan di dalam rutan. Ada yang tak biasa di rumah tahanan kelas 1 Solo Jawa Tengah. Di lokasi ini berdiri sebuah pabrik garmen yang mengerjakan sejumlah pesanan dari berbagai daerah. Uniknya, seluruh karyawan yang bekerja di pabrik ini merupakan warga binaan. Layaknya karyawan pabrik, warga binaan yang bekerja di sini juga mengenakan seragam khusus dan sangat cakep menggunakan peralatan jahit. Beragam pesanan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah tas berbahan kain yang merupakan pesanan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Jumlahnya pun tak main-main, yakni 3.000 tas kain. Tak hanya itu, pesanan lainnya juga datang dari wilayah Bandung, Jawa Barat, yakni kaus berkerah yang jumlahnya juga tidak sedikit. Melalui program ini, para warga binaan mengaku bersyukur karena mendapatkan kemampuan menjahit bersertifikasi yang bisa menjadi pekal untuk mencari nafkah saat keluar dari lapas. Tapi di rutan Surakarta ini saya berterima kasih dan Alhamdulillah setelah ada pelatihan menjahit, yang tadinya saya tidak tahu masalah menjahit, sekarang Alhamdulillah sudah bisa dan saya sudah dapat sertifikat dua kali dari BLK sama ini dari PT Amura ini. Ini akan menjadi pekal saya, dikala nanti saya sudah bebas. Pabrik Karma ini merupakan ide dari Kepala Rutan Kelas 1 Solo, Jawa Tengah, URIP Dharma Yoga. Saat mengikuti pendidikan lanjutan, URIP diminta untuk membuat inovasi di tempatnya bertugas. Bekerja sama dengan pihak swasta, akhirnya tercipta pabrik yang karyawannya adalah warga binaan. Mereka pun mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Kami bukan hanya melatih para narapidana warga binaan kami, membekali pelatihan saja untuk menjahit. Namun setelah dilakukan pelatihan menjahit, warga binaan kami juga mendapatkan pesanan. Dan warga binaan kami pun mendapatkan upah dari hasil produksinya. Saat ini ada 50 orang warga binaan yang tergabung sebagai karyawan pabrik. Puluhan mesin jahit juga disediakan bagi mereka dalam berkarya. Sampai bekerja. WD Nugloho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.